Forum Pemantau Independen 4P Kota Yogyakarta menerima aduan dari masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru PBDB. 4P setidaknya menerima sebanyak tujuh aduan dari para orang tua siswa. Aduan yang disampaikan seperti tambahan nilai prestasi yang ditolak, kartu menuju sejahtera yang ditolak karena tidak terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial, NIK yang tidak terdaftar, sulit diverifikasi. 4P memastikan berbagai aduan tersebut telah ditindaklanjuti organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, seperti disdikpora Kota Yogyakarta. Baharudin Kamba, anggota 4P Kota Yogyakarta mengajak para orang tua untuk tidak ragu melapor ke posko aduan jika menjadi korban kecurangan atau melihat dugaan kecurangan terkait PPDB. Posko aduan 4P Kota Yogyakarta sendiri dibuka jam kerja dari hari Senin hingga hari Jumat. Menurut Baharudin, pembukaan posko aduan ini sebagai bagian dari proses pemantauan PPDB agar berintegritas, objektif, non-diskriminatif, adil, dan transparan. Ia pun menjamin keamanan para pelapor sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Baharudin menambahkan kecurangan yang rentan terjadi dalam PPDB adalah suap atau gratifikasi melalui siswa titipan dari orang berkuasa atau orang berpengaruh. Sehingga kemarin ada tujuh yang masuk, ada tujuh aduan yang paling banyak itu soal NIK, nama duga pendudukan yang tidak bisa berakses, terperifikasi seperti itu. Sehingga orang tua harus diralui, harus ke distrik kora untuk memperhidukasi data NIK. Artinya misalnya tanggal, bulan, tahun itu malah tahun, bulan kebalik-balik seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua soal KMS, kata menuju sejahtera yang tidak masuk padahal mereka punya kata KMS. Dan ketiga adalah soal misalnya penambahan nilai prestasi, penambahan prestasi yang ditolak oleh di Kipora karena itu merupakan persentase. Meskipun anaknya itu mendapat mendali emas, yang nama persentase berarti kan tidak hanya misalnya 1, 2, 3, mendali emas, perak, kerumbu. Tapi ada persentase mendali emas berapa siswa yang mendapatkan mendali emas. Selain menerima aduan, Forbi Kota Yogyakarta juga memantau proses PPDB di OPD terkait.